Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Suryono, mengatakan pihaknya memproyeksikan Nanang Permana untuk maju sebagai calon Bupati Ciamis 2024-2029 Nanang Permana, yang merupakan ketua DPC-PDI Perjuangan Ciamis ini akan direkomendasikan oleh DPD untuk ikut kontestasi pilkada 2024 yang menyebut sebelum fokus keurusan pilkada Ciamis, pihaknya terlebih dulu memberikan arahan kepada calon anggota legislatif Kabupaten, Provinsi, dan DPR RI agar mereka fokus memenangkan pemilu pada 2024 nanti Ya, ini tidak jauh terkait dengan persiapan pemilu 2024 Jika kita ingin membangunan, kita bisa menghampai, esok moral, dan calon legislatif untuk mempunyai menggunakan pemilu 2024 di Kabupaten Ciamis Sehingga dibuatkan seluruh calon dari mulai DPR RI sebagai Kabupaten Kota Ya, optimis PDI Perjuangan akan menang khususnya di Provinsi Jawa Barat Sejauh ini, pihaknya optimis PDI Perjuangan di Jawa Barat bisa memenangkan pemilu tahun 2024 Terutama meraih suara penuh dalam pilpres minimal 51% suara Katanya, Ganjar Pranawa dan Mahfud MD sangat berbeda jauh dengan Jokowi di pilpres lalu Pada dua kali pilpres sebelumnya, Jokowi kalah di Jawa Barat Namun, saat ini, ONO optimis pilpres di Jawa Barat bisa dimenangkan oleh PDIP lantaran mengusung calon Ganjar Mahfud Sehingga, dengan majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo tidak akan mempengaruhi suara Ganjar Mahfud Jokowi kan kalah dua kali di Jawa Barat Jadi, tidak ada pengaruh Tidak ada pengaruh? Tidak ada Kalau kita aktifasi Jawa Barat, bagaimana? Kita optimis menang di Jawa Barat karena Mas Kanjar ini kan berbeda dengan Jokowi Tidak dari sisi apapun Penerimakan Jokowi di Jawa Barat kan susah ya Tapi Mas Kanjar sekarang kan, Pesantre yang kita lihat kemarin sangat mantusias pengalaman di Pesantre Karena istrinya anak Kiai besar umur balutnya Keluarga besar istrinya keluarga besar pendidikan Lalu, para ajar juga kan muslim yang tahan Sehingga di beberapa kali, kunjungan ke Pesantre yang sangat mantusias Dan tidak hanya berhenti di situ Pesantre-pesantre itu yang memberikan dukungan dalam membentuk tim dan sebagainya Berarti yakin suara penuh Pak? Yakin lah, paling tidak kita menang Menang Berapa persen Pak? Ya, kalau kemarin saya menyampaikan 51% Jawa Barat Fahmi, harapan rakyat, Jamis